Kabar meninggalnya Haji Permata yang diduga ditembak petugas Bea dan Jukai sempat mengagetkan warga sekitar tempat tinggalnya di kawasan Sengkuang. Hal ini membuat warga dan keluarga berdatangan dan menyambut kedatangan jenasa almarhum. Jenasa Haji Permata yang juga pemilik hotel Oasis Batam ini dibawa dengan menggunakan kapal kayu dari Tembilahan Riau dengan disambut ratusan orang. Menurut Rosano, kerabat almarhum Haji Permata tertembak di kapal miliknya yang membawa rokok di perairan Tembilahan Riau. Pihak keluarga pun berencana untuk membawa kasus ini ke jalur hukum karena dinilai sudah melanggar hak. Pihak keluarga meminta penembak almarhum segera diproses. Menuntaskan kasus ini mencari pelaku oklum yang menembak mati Bapak Haji Bin Sielo atau Bapak Haji Permata dibunuh dengan tidak manusiawi. Dan ini sebuah pelanggaran hamrat. Berharap kepada Kapalda Kefri untuk segera menuntaskan kasus ini dalam kurung waktu yang sangat cepat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Bia dan Cukai Tembilahan Riau. Namun dari informasi, Haji Permata tertembak di bagian dada oleh Satgas Gabungan Kantor Wilayah Bia dan Cukai Kepri dan Kantor Bia dan Cukai Tembilahan. Terima kasih telah menonton!